Pembersa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemen PUPR menjiapkan 12 pompa portable untuk mengurangi debit air yang menggenangi permukiman warga di Kecamatan Karangkanyar, Demak, Jawa Tengah. Hingga saat ini perbaikan tanggul sungai Wulan yang jebol sejak Kamis masih terus dilakukan. Namun pemasakan tiang panjang tanggul terhambat karena kondisi arus banjir yang masih dras. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia mengatakan selain menyiapkan alat berat untuk perbaikan tanggul, pihaknya juga menyiapkan 12 pompa portable untuk mengurangi debit air yang menggenangi permukiman warga. Banjir akibat jebolnya tanggul sungai Wulan ini menyebabkan sebanyak 38 desa di 7 kecamatan terendam dan memaksa sebanyak 28.000 jiwa mengungsi. Sekiranya menggunakan k��� Tryshirang Di daerah kawasan yang terkenang, kami sudah siapkan pompa, sampai saat ini ada 12 pompa. Kapasitas? Ya, 12 pompa yang sudah berada di lokasi dan kami akan operasikan. Yang lima sudah beroperasi di sini. Jadi kita harus kerja sama-sama. Rencana kami, kami harus berusaha mengurangi debit yang keluar dari jebola tersebut, jebola tanggung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.